Halo sahabat Muara Memoris, jumpa lagi bersama saya Faday. Nah, hari ini saya akan mengunjungi seorang aktor yang hit di tahun 80-an dan 90-an. Siapa orangnya? Terus ikuti Muara Memoris, jangan kemana-mana. Nah, sahabat Muara Memoris, sekarang saya sudah berada di kediamannya beliau. Gak sabar kan, mau tahu bintang tamunya siapa? Ya udah langsung aja ikutin aku. Nah, sahabat Muara Memoris, sekarang saya sudah bersama bintang tamunya. Di sini ada Pak Hendry Surentu. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Sehat ya? Nah, Bapak, saya nih ingin sekali berbincang-bincang dengan Bapak. Karena kan Bapak ini adalah aktor yang hit di tahun 80-an, 90-an ya Pak? Kalau saya tahu sih kayak gitu ya Pak? Ya. Nah, Bapak itu pernah memainkan film apa aja sih Pak? Ya, kalau layar lebar, tadi pendekar kelelawar yang pernah saya tunjuk. Kemudian ada melacak dendam, saya bermain dengan Apen Christy, waktu itu teman saya, dan polisi internasional, syuting sampai di Hongkong. Wow, syuting sampai di Hongkong. Oh iya betul. Itu tahun berapa tuh Pak? Kalau di Hongkong itu sekitar tahun 79 ya. Sekitar tahun 79? Ya. Saya masa peralihan, angka 79 sampai ke 80-90. Oh gitu. Kalau film terakhir yang Bapak mainkan? Film apa tuh? Kalau layar lebar, saya terakhir yaitu Melacak Dendam tadi. Melacak Dendam? Itu film laga ya. Film laga juga. Film laga. Kalau sinetron terakhir, saya main di Panji Manusia Millennium. Oh, Panji Manusia Millennium. Aku kayaknya pernah nonton juga tuh. Aku masih kecil kan. Iya, kayaknya aku masih kecil. Saya ada main primus. Iya, 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 iya. Saya ada bermain dengan dia. Kira-kira begitu. Oh gitu. Kalau untuk film pertamanya nih, Bapak pernah main film apa sih pertamanya? Oh ya pertama sih figuran ya. Oh gitu. Artinya judulnya film Cobra. Film yang ada seorang yang mirip Bruce Lee waktu itu. Bruce Lee waktu tahun 70-an sangat terkenal. Dan saya main sebagai figuran. Dan kemudian, ya saya merangka dari bawah. Jadi tidak langsung perantama gitu. Nah, film pertama saya untuk X. Sebenarnya film saya pertama Godaan. Godaan. Film drama. Oh, film drama. Iya, film drama namanya judulnya Godaan. Dan ini saya berperan dengan seorang, mungkin kamu juga kenal belum lahir ya. Iya, kayaknya. Wiki Widowati. Wiki Widowati. Dan dia juga sampai sekarang masih syuting dia. Oh, masih sering. Masih syuting, masih syuting sinetron. Dan itu kemudian film kedua adalah, baru saya masuk di action. Film keduanya adalah Pendekar Kalawar tadi. Oh ya, Pendekar Kalawar. Di situ Bapak sebagai? Sebagai Aryo Wasesa. Saya peran pembantu situ. Pemeran pembantu. Tapi protagonis atau antagonis, Pak? Saya antagonis di situ. Oh, antagonis. Saya juga, saya selalu kalau main antagonis. Oh, selalu antagonis. Tapi kalau Bapak sendiri nih, lebih suka jadi protagonis atau antagonis itu, Pak? Bagi pemain, nggak bisa pilih peran ya. Tapi memang semua orang kepengen seperti protagonis ya. Tapi kalau dapetnya peran antagonis, apa boleh buat? Iya. Tapi seru ya, Pak. Ada tantangan tersendiri gitu kalau ada peran antagonis itu. Iya. Memang kalau peran antagonis itu cenderungnya kan yang evil ya. Yang jahat-jahat ya. Dan memang dipersiapkan orang yang antagonis itu memang nggak selalu yang muka-muka codek, serem gitu kan. Jadi kadang-kadang, maaf, biasanya juga kalau dulu saya ganteng dulu. Sekarang aja udah. Sekarang juga mesti ganteng, Pak. Ya ampun. Jadi waktu itu dia cari yang muka-muka yang agak-agak bagus, itu dibikin antagonis. Dan yang protagonis juga ganteng juga. Oh iya, iya. Sama-sama ganteng lagi tuh. Kalau marahnya nih, Pak, boleh nggak sih ditunjukin acting waktu pas lagi jadi antagonisnya? Oh iya. Kalau mau keluar disini, jangan pernah menunjukkan wacamu. Kalau gitu. Wah, aku pikir marah beneran. Iya, masih keren banget, Pak, actingnya. Ya ampun. Sisa-sisa. Oh iya, waktu pas itu, Bapak ada nggak sih aktor film yang Bapak kagumi? Pada saat Bapak jadi aktor juga. Yang dalam negeri luar negeri? Dalam negeri dulu. Oh iya, kalau dulu kamu pasti nggak kenal. Itu kakek buat kamu ya. Wede Mohtar, ada namanya. Itu benar-benar Lenggadaris, Soekarno Emnur, sama Rakna Timur. Rakna Timur. Itu tahun 60-70-an. Oh, 60-70-an. Sama tentunya Roy Martin. Oh iya. Waktu saya masih sekolah, Roy Martin sudah main film. Yang saya sangat kagum dia main di film yang namanya Kampus Biru. Oh iya, Kampus Biru. Tapi sebenarnya saya terjun dari model dulu. Oh model. Saya mantan foto model. Wow. Nanti mungkin album-albumnya nanti saya kasih lihat. Lalu model, dan kemudian ada produser lihat, Wah ini boleh juga nih. Boleh juga nih. Terus akhirnya. Model judge. Hmm. Kemudian, setelah mereka lihat, Oh lumayan nih. Panggil. Kemudian saya diinterview, tes acting, ternyata oke. Memang lagi cari waktu itu antagonis. Oh gitu. Coba kamu marah. Kamu tertawa. Kalau kita di casting gitu, suruh marah, tertawa, segala macam. Ternyata waktu marahnya saya dapat. Dapet banget ya pas marahnya. Karena begini, kita kalau acting itu kita main dari mata. Hmm. Kan orang marah matanya kalau matanya tidak memperlihatkan. Itu nggak bisa dapet. Ternyata setelah saya bilang kamu waktu dites, kamu mata sama ekspresi. Ekspresinya main banget gitu ya. Iya keren banget. Iya keren-keren kayak tadi. Yang saya itu, yang saya praktekkan tadi. Itu lah. Oke. Itu untuk di casting. Iya. Kalau yang luar negeri siapa tuh? Dulu ada namanya, A Line Alone. Bintang film asal Perancis. Tapi dia Hollywood juga. Kemudian ada, Robert De Niro. Hmm. Kemudian Roger Moore. Ya dan ada lagi, Bintang Asian tuh, Saint Claude Van Dam. Bintang Film Action tuh saya suka sekali. Sama Bintang Film Hongkong yang saya suka itu, Tempul hari, yang jelas Bruce Lee lah ya. Bruce Lee. Ya. Bruce Lee memang, dia memang legenda ya. Bruce Lee. Kemudian ada lagi, yang namanya Fusen. Itu juga jago dia. Saya justru, waktu belajar, saya melihat, mereka punya acting. Mereka punya fight ya. Body fight mereka. Karena di dalam film itu, kita bukan, kalau di karate misalnya, pak pokoknya begini ya. Ya. Tapi kalau film, keindahan. jadi, karena ada gaya. Ya, ya. Jadi, dia punya ini, estetikanya adalah keindahan. Ya, beautiful. Tak. Mereka begini aja udah masuk kan. Pasti orangnya bengep. Tapi karena film, kita main. Tak. Jadi gitu. Begitu kira-kira. Kira-kira itunya. Kalau Bapak. Istilahnya tarian. Oh, iya, iya, iya. Jadi kelihatan lebih indah lah ya, semua gerakannya. Ya. Betul banget. Nah, kalau Bapak nih, belajar bela diri itu pas, waktu shooting aja, atau udah punya basic sebelumnya? Waktu. Tapi masa dulu pernah main, dulu ada yang temen, dia guru Kempo. Hmm. Kempo itu sebenarnya dari Jepang. Asalnya si Kung Fu. Cuman waktu di Jepang bilang Kempo. Itu katanya. Tapi saya nggak tahu, apakah itu benar atau tidak. Jadi saya, dasar saya adalah Kempo. Dasarnya Kempo. Tapi tidak. Tapi tidak berapa. Pokoknya, pas saat kita ini, saya sedang melatihkan, tak tahu, dapat panggilan film. Oh, gitu. Tidak begitu lah malah. Cuman dasar-dasarnya, sudah saya punya. Karena di dalam film, kalau kita kuda-kudanya nggak bagus, itu oleng. Iya. Jadi belajar kuda-kuda. Kelihatan banget ya, kalau misalnya kuda-kudanya nggak bagus. Ah, iya. Ketahuan orangnya nggak bisa nge-fight. Nggak bisa fight, maksudnya. Terus kalau Bapak nih, ada nggak sih kejadian yang sangat berkesan gitu, pada saat shooting film? Oh, iya. Yang berkesannya, justru waktu jadi setigurang, karena belum tahu main film, waduh. Ketika saya main, to-tol saya pukul begini, orangnya, di bawah banget nih, buru sini. Akhirnya nggak terus. Oh gitu? Iya kan kita dibayar waktu itu, satu hari itu kalau nggak salah, dua ribu rupiah satu hari. Oh gitu? Iya, satu hari ya. Satu hari ya. Figuran kan. Satu hari dua ribu rupiah. Jadi cuma dapat dua hari pulang bengkak. Jadi nggak terus gitu. Jadi itu kesannya. Tapi keindahannya, yaitu kebersamaan ya. Kebersamaan ya. Kebersamaan ya. Jadi, kita di dalam lokasi itu, udah kayak, saudara, apalagi kalau shooting-shooting luar kota. Itu sangat berkesan. Ya, yang sangat saya berkesan. Banyaklah dengan tentang film yang top top, seperti, Ineke Khuserawati. Oh iya iya. Bari jari yang ternoda gitu. Oh iya, aku pernah lihat tuh. Pernah lihat tuh. Pernah lihat ada di YouTube. Iya, di YouTube ada ya. Iya di YouTube ada. Saya di menit ke 33, ada di situ. Oh iya. Bintang tamu saya. Di menit 33 ya. Menit 33? 33 ke atas. Oke, nanti saya lihat. Coba lihat ya. Iya. Kemudian, kalau dengan Lydia Kando, di sinetron gara-gara. Ada film komedi. Oh film komedi. Ya, sinetron komedi. Kalau para mitar sadi waktu itu, janji. Film mana-mana. Sinetron ya. Sinetron bukan film lain-lain. Nih, kalau menurut Bapak nih, ada nggak sih perbedaan antara film jaman dulu dan film jaman sekarang? Oh sudah jauh lebih maju ya. Teknik-teknik mereka, kaya komilenial ya. Tertama komilenial. Aksutraga-sutraga muda ya. Mereka sudah campur, apa namanya, gimana ya. Sudah jelas, sangat beda jauh. Jauh lebih maju. Dan, sebenarnya kita sempat ketinggalan ya. Ketinggalan luar ya. Saya bukan mau menghina, tidak. Memang, keterbatasan SDM, dan keterbatasan peralatan. Ya, peralatan itu waktu itu masih sewa, sewa, sewa. Kita kalau habis syuting, dia punya itu bawa ke Hongkong. Dia punya finishingnya di Hongkong. Oh. Jadi, kalau sekarang kan sudah zaman digital. Iya, iya. Jadi semua, semua dikerjakan secara digitalis. Kalau untuk kualitas perfilman, sudah lebih maju lah ya? Oh, sudah banyak lebih maju. Jadi, saya senang, teman-teman muda sekarang. Mereka sudah, main film tidak seperti itu. Iya, kayak udah real aja ya, biasa ya. Itu kan lihat ya film-film barat. Kan nggak kelihatan. Dari anak kecil aja, kalau acting, dia ngerengek ke mamanya, ya bener-bener kayak, cucu saya tadi kan. Iya, natural banget ya. Natural. Jadi, kebanyakan dulu, saya, saya jujur aja, kadang sadar kamera. Jadi, yang sadar kamera itu bahaya. Kalau sadar kamera, kita mau melakukan acting, apa aja? Eh, inget lagi shooting gitu. Iya, kadang suka ngelirik ke kamera, kan itu kelihatan banget ya? sadar kamera itu. Maksudnya bukan gitu. Sadar kamera itu, dia ber-acting, karena dia tahu lagi shooting. Nggak boleh. Iya, iya. Kalau misalnya saya marah, ya marah bener gitu. Marah, natural. Tapi dulu, zaman saya masih dibuat-buat, kayak drama. Jadi, over-acting. Ya, kalau drama kan memang itu jauh ya. Jauh ditonton orang, jauh sekali. Jadi, acting itu harus keras gitu, harus tajam ekspresinya. Karena jauh, orang nggak bisa lihat. Kalau kamera kan, bisa di shooting dekat. Jadi, ada close up, medium close up, middle, dan lain sebagainya. kalau misalkan Bapak nih syuting, pernah nggak sih ada datangnya tuh telat gitu. Atau teman-temannya ada yang telat. Itu tuh alasannya apa, Pak? Kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan macet ya. Iya. Kalau dulu gimana itu, Pak? Ya, saya sih bersyukur ya. Saya, dari kecil memang, waktu dari waktu pertama, saya memang sudah, kata disiplin ya. Saya tahu, ini pekerjaan ya. Ini pekerjaan kita. Memang ada juga, sering begitu, ada teman-teman artis yang, merasa sudah di atas, jadi datang semaunya gitu. Iya. Kalau saya, saya berusaha untuk datang tepat waktu gitu. Bahkan kadang-kadang, sutera lari suka minta maaf sama saya. Tapi waktu itu, saya sudah zaman peralihan kan. Banyak sutera dengan muda. Oh maaf om ya, ini lah, ini lah, ini lah. Waktu itu, waktu main sinetronnya. Dan saya selalu berusaha untuk, on time. Kadang-kadang, satu jam sebelumnya, saya sudah datang. Oh, bukan satu jam sebelumnya? Datang saya. Sampai di, hal-hal, pokoknya semua hal lah. Yang mana saya, mau saya main ke, mau saya, mau musik ke, atau dan lain sebagainya, saya selalu, tepat waktu. Bahkan, dua jam, satu jam sebelumnya sudah. Hebat sekali tuh, harus dicontoh ya. Jangan datang telat. Harus on time. Kalau bisa, satu jam sebelumnya, bahkan kita sudah ada di lokasi. Iya. Untuk, ini nih, aktor-aktor muda, harus dicontoh nih Pak Hendri. Iya. Kalau Bapak nih, aktivitas sehari-harinya sekarang, ngapain aja tuh Pak? saya sekarang sudah, terjun di, kerohanian ya. Kerohanian. Jadi saya melayani, gereja, dan juga, kalau ada event-event, misalnya wedding, ya saya main. Memang saya, talentanya agak, multi-talent ya. Multi-talent. Iya, bisa nyanyi, bisa main musik, bisa acting. Wow, keren banget. Bapak lebih suka Bapak jadi aktor, atau jadi penyanyi sih Pak? Sebenarnya sih, jadi penyanyi lebih enak ya. Kalau jadi aktor tuh, kita membutuhkan energi banyak ya. Kalau nyanyi kan datang, yang nyanyi, habis nyanyi pulang. Jadi kalau, kalau kita fightin tuh, apalagi kalau film-film klasik ya, habis papus, papus, yang berantem, gedeba-gede buk, maksudnya mau semua, makeupnya, kan klasik kan? Bapak kerajaan, waktu saya jadi film, Tutur Tinular tuh, nanti saya kasih, ada cuplikan, ada setnya, clip-clipnya ada setnya. Nah itu begitu, pakai, saya kan jadi, pacarnya mesin tuh, di film Tutur Tinular, jadi saya ada, dandan Cina. Ya saya menado sih, tapi mirip Cina. iya. Jadi saya pakai, jadi waktu pulang kan, mesti buka, buka makeup, rambutnya kan, ditempel, aduh capek lah. Film biasa, paling jazz. Jazz udah, tapi kalau yang klasik, yang paling susah. Klasik paling susah ya. Terus juga, kadang suka berat juga ya, untuk kostumnya ya. Oh iya, berat banget. Berat banget. Fremus aja, gerah dia. Kan dia pakai kostum tuh, dia sebagai, dia hero kan. Jadi kostum kulit tuh, panas banget. Panas banget pasti. Terus ditambah harus fighting gitu kan. Ya, fighting. Betul, betul, betul. Sudah fighting, bajunya seperti itu. Iya, iya, betul. Gerakannya. Oh iya, sangat-sangat membutuhkan energi. Sangat membutuhkan energi ya. Jadi kita harus fit. Iya. Kalau nggak fit, kita bisa salah-salah, orang kena, kita pukul. Karena udah nggak kontrol kan, udah kurang fit gitu. Nah kalau anak-anak nih, ada nggak sih yang ikut tim jejaknya bapak? Yang nomor dua, yang di Holland. Oh iya. Nah dia gitaris di gereja. Oh gitaris. Yang nomor satu juga, dia musik juga. Menjatuhnya juga dia. Cuma tidak terlalu fokus ke situ. Dia desain grafi. Oh, desain grafi. Iya. Oh gitu. Kalau bapak, anaknya ada berapa ya Pak? Dua. Oh ada dua. Cucu satu. Cucu baru satu? Anak yang pertama, laki-laki atau perempuan? Dua laki-laki, dua-dua. Oh dua-duanya laki-laki. Kalau yang satu di Belanda, dia Mary jangan orang Belanda. Istri saya Indo-Belanda. Oh Indo-Belanda. Kalau bapak? Saya menado. Menado? Menado asli? Asli menado. Terus merantau ke Jakarta? Bapak kan dulu, orang tua saya kan dulu tentara. Dia merantau kemana-mana. Oh gitu. Dia meninggalnya dikubur di Kalibata. Oh, yang dimakam pahlawan. Makam pahlawan. Terus bertemu sama istri di? Ya kebetulan dia lagi libur ke Indonesia. Ketemulah kami di situ, ternyata ya udah saling lirik-lirik. Cinta pada pandangan pertama ya Pak. Jodoh-jodoh ya? Iya jodoh. Nah itu bapak kalau menikah itu umur berapa ya waktu itu? 27. 27 sama istri? Istri 24. Istri 24. Itu pacaran dulu nggak Pak? Putusnya ngambung sih sebenarnya. Oh putuskan. Sampai di Holland. Oh iya. Mentor saya di sini main film. Makanya waktu itu dia minta pemitmanya Berhenti Mansell yang perlu menelit sama saya. Oh gitu. Maka dia harus tahu kan perfilman gimana dunia perfilman. Nih kalau buat bapak sendiri nih, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin bapak sampaikan kepada artis-artis dan aktor-aktor yang baru mulai di bidang entertain gitu? Atau ada nggak pesan-pesannya dan nasihatnya? Ya pesan saya sih, kita harus mahir di dalam apa namanya, kita punya bakat. Kita harus memelihara bakat kita. Maksudnya kita explore terus bakat kita untuk supaya kita waktu tampil memang maksimal. Iya. Dan bisa, ganteng perlu, tapi acting lebih perlu. Iya. Iya maksudnya actingnya lebih perlu daripada ganteng. Banyak orang ganteng tapi actingnya kurang. Jadi kita bukan, film itu tidak menjual ganteng, tapi menjual actingnya. Makanya saya bilang, ya kita harus menekuni, kita mengeksplore semua kemampuan kita untuk kita tampilkan biar hasilnya maksimal. Oke. Oke, nah itu pesan-pesan dari Pak Hendrik. Oke Bapak, terima kasih ya udah ngobrol-ngobrol sama saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga sudah berkunjung ke rumah saya. Iya. Nah, sebelum mengakhiri ini saya akan memberikan giveaway nih Pak sama penonton-penonton yang setia dari tadi udah nonton kita. Nah, caranya gampang banget tinggal jawab pertanyaan dari saya. Tadi kan saya udah ngobrol tentang perfilmannya Bapak ya. Iya. Apa film pertama yang diperankan oleh Pak Hendrik? Iya. Nah, itu pertanyaannya nanti kalian tinggal komen di bawah. Nanti untuk pengumumannya ada di Instagram muara series. Nanti ada di description di bawah sini pengumumannya akan diumumkan. Untuk tiga orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan 250 ribu. Kayak gitu. Oh, popular. Oh, popular berarti dari zaman dulu ya? Mudah. Ini popular. Tahun-tahun. Ini saya di 90-an ya. Ini tempat fitness saya. Di wawancara. Saya kan sempat berhenti fitness. Ini baru memulai makanya perutnya masih gendut. Beda bidang. Hmm, jadi. Popular ya. Hmm. Dan ini majalah apa ini? Majalah... Eh, ini bintang. Bintang. Majalah bintang. Ini majalah aura. Aura. Tahun 97. 7 ya. Aku baru dua tahun, Pak. Hah? Ini anak yang pertama. Ini yang kedua di Holland. Ini istri saya waktu masih gemuk. Ketemu. Dan ini saya. Pertemuan pesta. Ketemu di pesta. Oh, ketemunya di pesta? Enggak. Pertemuan. Kamu tanya kan ketemunya gimana? Ketemu di pesta. Sama. Jadi ulang tahunnya dia saya datang. Oh, gitu. 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 Ini majalah dulu Mona Lisa. Ya kan? Nah, ini majalah detektif. Wow. Ini Jack John udah meninggal. Dia bintang. Bintang juga dia. Ah. Nah. Ini siapa nih, Pak? Ini Paramita Rusadi. Nah, ini Cynthia Ruthrock. Bintang Internasional. Nah, ini kan kalau kita main film. Main film klasik kan begini-begini. Kosturnya. Ini Beatrice. Film. Dia. Dia film-film ini. Film-film. Hot, hot film. Oh, gitu. Cantik ya? Saya terpilih sebagai pangeran kesayangan. Buatulomba. Batulomba. Batulomba. Oh, iya. Saya terpilih sebagai pangeran kesayangan. Gimana? Model baju. Ini bintang top dari Hong Kong nih. Namanya Wang Chiata. Wang Chiata. Ini Lydia Kando. Hot model. Ini Debbie Sintia Dewi. Debbie Sintia Dewi. Ya, bintang top juga dia. Bintang yang saya bilang tadi bintang dari Hong Kong. Ini Willy Dosan. Iya. Ini saya. Iya kan? Ini judulnya Si Jagur. Saya jadi orang Jepang. Iya kan? Nah, ini Lydia Kando. Lydia Kando ya. Saya adalah ini, apa, pegawai negeri. Saya dulu pegawai negeri di Kementerian Hukum dan HAM dulu. Oh. Ini saya pegawai negeri. Tapi ntar gue udah film. Iya saya main film. Nah ini di Holland. Kan di Holland? Waktu saya. Iya waktu saya. Masuk pacaran saya ke Holland. Masuk pacaran nih. Padi Holland. Kalau menikahnya di Indonesia atau di? Di Indonesia. Oh di Indonesia. Ya. Suman itu sekelumit ya. Ya ini. Action-action coming. Wow. Dan mirip Jepang. Dan mirip Jepang juga ya. Iya. Biar Cina. Mirip Jepang. Udah beauty. Beauty. Beauty face. Iya. Oriental banget ya. Oriental. Ya Allah. Oke Pak. Itu aja. Oke Pak kalau gitu kayak gitu aja ya Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita begini aja ya. Iya kita begini aja. Soalnya social distancing. Yes. Semoga Bapak sehat selalu. Semakin sukses. Rezekinya lancar. Terima kasih. Terima kasih doanya, terima kasih. Ya, amin. Kalau gitu saya pamit undur diri ya, Pak. Ya, mari. Oke, sahabat Moora Memories, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Kalau kalian punya rekomendasi artis-artis yang ingin saya undang atau saya datangi, langsung aja komen di bawah sini. Oke, terima kasih. See you, bye-bye.